Israel, kenapa tidak diminasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syih Abdul Karim Al-Makdisi mencerita kepada Syih Abdul Sattar. Syih Abdul Sattar menceritakan itu belinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan belinang air mata. Kenapa tidak diminasakan Allah SWT? Kaum mati, hancur. Kaum samud, mati. Kaum matian, mati. Kenapa yang terlahanat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah ku tanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syihk Muhammad Jibril. Syihk Muhammad Jibril, kenapa Allah tidak diminasakan Israel di Palestina? Apa kata Syihk Muhammad Jibril? Kalau Allah diminasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisih Tuhan ketemu lagi dengan saya, Evangelis Afraha Mevendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Sumatera. Kalau beberapa hari yang lalu, kita berada di daerah Lampung Selatan. Kali ini Bapak Ibu, kita ada di daerah Jambing. Bawalah buah asyafat saudara agar pelayanan kita berbuah manis dan berbuah lebat. Banyak orang dikuatkan, khususnya jemaat awam di tempat ini, di desa ini. Kita bisa perlengkapi mereka dengan sedikit pemahaman Islamologi yang paling sederhana, yang mudah dipahami, yang mudah dipengerti, dan mudah juga mereka lakukan. Dan bertanya-jawab dengan para nabi palsu dan guru palsu yang selalu hadir ke tengah umat-umat Tuhan untuk mencari orang-orang yang bisa mereka ajak untuk masuk ke agama mereka, masuk ke iman mereka. Dan hari-hari ini Bapak Ibu sangat banyak sekali muncul para pengolok, muncul para penghina, muncul para penghujat di media sosial, khususnya TikTok. Setiap saat kalau Bapak Ibu melihat TikTok, itu selalu muncul para penghujat. Mereka tidak membahas iman mereka. Mereka tidak membahas keyakinan mereka. Mereka tidak membahas Al-Quran, kitab yang mereka imani. Mereka tidak membahas hadis yang harus mereka pegang. Tidak. Tetapi mereka membahas Al-Kitab. Ketika mereka membahas Al-Kitab, mereka baca Al-Kitab. Lalu firman Tuhan yang mereka baca itu mereka tafsirkan menurut pikirannya orang-orang itu Bapak Ibu. Sesuai keinginan orang itu mereka tafsirkan Al-Kitab. Seperti yang terdiri dalam kitab Petrus. Nanti di akhir zaman akan muncul pengejek. Pengejek akan muncul para penghina dan akan muncul mereka. Di mana mereka mengutip firman Tuhan dan firman Tuhan itu didafsirkan menurut pikiran mereka. Menurut kemauan nafsunya Bapak Ibu. Maka kita perlu hadir ke daerah-daerah, ke pedalaman, ke pedesaan, ke kantong-kantong klisten untuk menguatkan anak-anak Tuhan. Dan mereka tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Inilah yang kita lakukan bersama dengan teman-teman Bapak Ibu. Di samping juga kita menjangkau yang belum terjangkau. Dan khususnya pelayanan yang kita lakukan ini adalah untuk menarik kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan. Mengajak kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah masuk ke kamar seberang. Nah saudaraku para pencinta, inilah bagian. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Ada dua cuplikan video yang nanti akan kita lihat sama-sama. Yang pertama sekali daripada Ustaz Abul Somad. Dimana Ustaz Abul Somad mengatakan kepada para pengikutnya, kepada jamaahnya, kepada orang banyak. Kalau Israel dihancurkan dan dimusnahkan serta diminasakan oleh Allah. Engkau masuk surga dengan apa? Dengan apa engkau masuk surga? Kalau seandainya Allah menghancurkan Israel. Nah kalau saya telah, ah Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan jawaban daripada Ustaz Abul Somad. Penyampaian Ustaz Abul Somad ini bela diri Bapak Ibu. Atau lagi menghibur dirinya. Karena Al-Quran sepertinya ya. Sepertinya Al-Quran tidak pernah mengatakan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abul Somad. Ustaz Abul Somad mengutip perkataan gurunya. Bukan perkataan Al-Quran. Sepengetahuan saya, seingat saya, Al-Quran tidak pernah menulis seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abul Somad. Misalnya, seandainya Israel diminasakan, Israel dihancurkan, kalian masuk surga dengan apa? Bagaimana cara kalian masuk surga? Al-Quran tidak menulis seperti itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita simak bagaimana penyampaian Ustaz Abul Somad. Dan nanti di video yang kedua ada Bapak Boya Syakuryasin. Bapak Boya Syakuryasin selalu memberikan fakta-fakta yang ada berdasarkan data-data yang beliau dapatkan. Data-data yang sangat bisa dipercaya. Tetapi, Bapak Boya Syakuryasin banyak sekali saudara-saudara kita dari seberang yang tidak senang kepada Bapak Boya Syakuryasin. Karena bagi sebagian orang, penyampaian Bapak Boya Syakuryasin itu sepertinya menyudutkan mereka Bapak Ibu. Sehingga banyak sekali teman-teman muslim yang tidak senang kepada Bapak Boya Syakuryasin. Bahkan tidak sedikit daripada mereka menganggap Bapak Boya Syakuryasin sudah outset. Ada yang berkata bahwa Bapak Boya Syakuryasin ini sudah stres, sudah gila, sudah murtad banyak sekali. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada sekelompok orang yang ingin melaporkan Bapak Boya Syakuryasin kepada pihak yang berwajib. Tetapi mereka tidak bisa melaporkan. Kenapa? Karena penyampaian Bapak Boya Syakuryasin itu ada datanya, ada dalilnya. Beliau bukan sekedar ngomong, bukan sekedar penyampaian, tetapi benar-benar ada datanya setiap apa yang disampaikan dan bisa beliau bertanggung jawabkan. Dan beliau bukan orang sembarangan, beliau punya pesantren, punya sekolah, dan juga sangat banyak pengikutnya, sangat banyak jemaahnya. Tetapi yang membuat banyak orang benci terhadap Bapak Boya Syakuryasin dikarenakan Bapak Boya Syakuryasin kritis dalam menyampaikan. Mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat. Itu Bapak Boya Syakuryasin. Dan beliau benar-benar tidak mau menyinggung satu sama yang lain. Tidak mau. Yang selalu beliau ajaklah, ayo kita berpikir. Ayo kita berpikir. Ayo kita berpikir. Ini Bapak Boya Syakuryasin berbeda dengan Ustaz Abul Somad. Berbeda sekali. Tetapi banyak orang tidak senang. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, karena Bapak Boya Syakuryasin tidak menghujat agama lain, tidak menghujat kaum lain, tidak menghujat iman lain. Beliau kritis terhadap apa yang beliau ketahui. Beliau ajak orang untuk berpikir. Nah, bukankah selalu dikatakan fakir, fakir, fakir. Berpikir, berpikir, berpikir. Oleh karena itu, Bapak Ibu Nyesi Tuhan, para pencinta, Injil Habaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menyaksikan bagaimana dua cuplikan video berikut ini. Dan sebelumnya, kepada teman-teman kita dari seberang yang menonton video ini supaya tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa, sudah menghujat, sudah menghina, mencacimaki, menjemoh, mengolok-molok. Jangan, perhatikan dulu, simak dulu. Lihat dulu, dengarkan dulu baik-baik. Baru nanti saudara berikan komentar. Mana yang harus saudara ikuti? Dan mana yang harus saudara tinggalkan? Semua pilihan ada di tangan Anda. Ingat, saya selalu ulang-ulang bahwa untuk masuk surga dan neraka itu tidak perlu orang lain. Kita pribadi yang menentukan kemana kita pergi nantinya. Neraka atau surga? Kalau ke neraka begini jalannya, kalau ke surga begini jalannya. Semua sudah ada jalan masing-masing. Tinggal kita yang memilih mana yang kita inginkan, mana yang kita mau. Kemuan itu semua ada di tangan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengintervensi kita. Tuhan tidak pernah memberatkan kita supaya kita harus begini, harus begini. Enggak. Semua ada di tangan kita. Pilihan itu semua ada di tangan kita. Tuhan tidak pernah memaksa umatnya, memaksa ciptaannya. Karena Tuhan sudah memberikan akal dan pikiran oleh, kita sudah diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan. Nah, Bapak-Ibu langsung saja kita saksikan bagaimana dua cuplikan video berikut ini. Israel, kenapa tidak diminasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Sheikh Abdul Karim Al-Makdisi mencerita kepada Sheikh Abdul Sattar. Sheikh Abdul Sattar menceritakan itu belinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan belinang air mata. Kenapa tidak diminasakan Allah S.W.T. Kaum mati, hancur. Kaum samud, mati. Kaum madian, mati. Kenapa yang terlahanat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah ku tanyakan kepada guru Kudya Al-Azhar, Sheikh Muhammad Jibril. Sheikh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Sheikh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah, biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor. Lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan, tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Tidak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Brudal nggak bakal masuk. Jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoyak-foyak korupsi. Nggak ada. Yang jadi masalah kesulitan itu, sampai sampai sekarang menjadi persoal. Lalu dimana yang kalah? Dalam perangnya, Israel melawan Arab, 21 negara, 21 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan, tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Tidak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Brudal nggak bakal masuk. Jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoyak-foyak korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Sembangan sebagainya lagi. Tapi nantinya sih, inginnya dunia itu ya sudah. Israel negara merdeka, Palestina negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu, sikap negara Arab yang ganda. Itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina yang saya yakin. Kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Jadi begini. Orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka. Karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab. Nabi Musa ke situ itu adalah tersesat. Tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesatain itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Jadi beginilah. Bahwa Sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yaakud. Nabi Yaakud itu namanya Israel. Nabi Yaakud itu namanya Israel. Makanya surat Israel itu konon katanya surat Bani Israel. Sehingga surat Israel itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Israel. Namanya Israel itu namanya Tuhan. Jadi itulah asal-usulnya bahwa bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang punya asal-usulnya. Cuma mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai The Promised Land itu nggak jelas di mana. Nah selamat dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terluntar-luntar dan selalu dinistah tenang. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin. Di Hitler ya dibunuh-bunuhin. Di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arabia. Itu kan Sena Umar. Dihabisin semuanya. Sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah. Semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan tiba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini. Itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi? Apakah dengan Bani Israel? Ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme? Nah Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Hertesen. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah tempat benteng. Namanya bahasa alatnya Sohyun. Bahasa alatnya Zion. Jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal. Mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi ada yang dijajah Perancis. Ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara. Ini cerita dari panjangnya seperti Maroko, Israel, Tunisia itu. Tapi yang lainnya sampai Iraq semua itu sampai Saudi Arabia, Yemen semua jajahan Inggris. Nah Hertesen itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour. Dia minta, itu minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa. Exist kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia. Kami tidak sama dengan Purgi. Kami tidak sama dengan Arab. Kami tidak sama dengan Egypt. Kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Nah gimana negara yang dibangunnya terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Naulu ya. Ya hanya negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah. Kecil-kecil sekali di semasalahnya Solomon Island ya. Dekat Afrika sana. Dekat Australia. Sekarang sudah dibangkur di negaranya. Itu kan dulunya hanya 14 ribu orang. Dulu kaya raya sekarang sudah dibangkur ke lagi. Mereka minta pulau atau apapun terserah Inggris mana saja. Nah itulah kementerian luar negeri Inggris. Melalui Balfour. Namanya perjanjian Balfour. Memberikan surat janji kepada Zionisme itu. Kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mentanya itu di Eritrea. Eritrea. Tetapi tidak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris. Hanya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena disitu ada cikal bakal ada kaitan sejarah. Yaitu adanya Haikal Suleiman. Sinangkok Suleiman juga disitu. Kerajaan Dawud juga disitu. Nah maka akhirnya diberilah tasa kotong tanah yang. Hanya berapa ribu hektare lah. Menyatakan Afrika sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli. Beli dari rakyat Palestina. Beli. Saya mengerti beli. Tapi kan ada tekanan politik. Karena waktu itu kan masih digajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli di kantanah kan. Tapi kan dibeli sepenang-penang kan. Betul enggak? Gitu. Oke beli. Sampai sekarang menjadi pasti enak. Nah. Begitu dapet ini. Mulailah bergerak. Mereka mencari dana. Karena orang Yahudi itu. Jadi orang-orang kaya di Amerika. Di mana-mana. Nah makanya. Seorang pencari dana itu namanya Goldemire. Goldemire itu seorang perempuan Yahudi. Dia yang mencari dana. Sampai cukup dana. Dan berdirilah negara Israel. Maka dialah perdana menteri yang pertama. Kalian namanya Goldemire. Oke. Jadi sekarang persoalannya. Setelah Inggris pergi. Menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada. Etnis ada. Tinggal di situ. Di situlah dua berdampingan. Dunia menghendaki. Negara itu sama-sama adanya equality. Bahwa Palestina juga merdeka. Yahudi Israel juga negara merdeka. Tetapi kan. Israel juga kan tidak nyaman. Ada negara Palestina yang ada di sampingnya. Sedangkan tanahnya kan. Terkotak-kotak menjadi susah. Kan ada bagian sana masuk bagian sini. Kayak Berlin Barat. Berlin Timur. Adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu. Tapi sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu gimana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara. Sampai sekarang dulu pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu. Ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Tidak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal tidak akan masuk. Jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoyak-foyak korupsi. Tidak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Jumlah sempatangan lagi. Iya. Elah paham. Jadi refisnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubahin. Jadi Palestina yang lebih sedang. Ini de facto. Di sini negara sudah. Israel sudah mendapat pengakuan PBB. Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah perundingan ini masih terus macet. Terus macet. Belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah. Israel menjadi negara merdeka. Palestina menjadi negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda. Itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina yang saya yakin. Kalau Palestina berdiri. Ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Jadi ada persoalan. Jadi ada permintaan-permintaan. Jadi saya jadi bingung. Jadi komentar yang ada sisah banget ini mah. Nah saudara ku dikasih Tuhan para pencinta. Jelahabakit bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua? Setelah sama-sama kita saksikan cuplikan video yang baru saja. Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita. Mana yang saudara percayakan di antara dua pemuka agama tersebut? Apakah Ustaz Abdul Somad atau Bapak Buya Syakur Yasin? Silahkan tulis di kolom komentar. Mari benar-benar kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishib Adonai. Yesu wa hamasyah. Wurwa haqudis. Memberikan kita semua haliluia. Amin. Salam. Portaddin. Terima kasih. Amin. Terima kasih.